Intro Tak jauh dari kedai bubur, ada juga nih, kafe yang bisa jadi pilihan tempat untuk sarapan. Buka sejak pukul 6 pagi, kafe menyediakan beragam hidangan untuk sarapan. Mulai dari aneka pestri atau roti, hingga sajian hangat berkuah seperti mie kari. Mie kari dihidangkan bersama potongan ayam, telur rebus, dan bawang daun. Dengan porsi cukup besar, sajian ini bisa menjadi alternatif pengunjung yang ingin sarapan dengan makanan selain nasi. Selain makanan, ada juga minuman berbahan kue nastar dan susu yang menarik untuk dicoba. Yang menjadi keunikan dari minuman ini adalah adanya kue nastar yang sudah dihancurkan ya. Ini ditambahkan dengan krim dan juga susu, sehingga ketika diminum ada rasa-rasa unik ya. Kriuk-kriuk, tapi manis dan juga segar. Hmm, enak ya untuk dicoba di pagi hari. Hidangan yang ditawarkan sebagian besar adalah makanan khas Nusantara dengan sedikit modifikasi. Tak jarang bahan baku yang digunakan pun khas Jawa Barat. Kita coba kembangin lah gitu ya upscaling produknya. Akhirnya kita keluarin nastar Rano itu. Jadi kita coba bikin nastar gimana kalau diminum apa yang enak ya gitu. Nah terus kedua juga, nanas kan juga diterkenal dari Subang ya. Jadi Subang itu kan sebagai produs nanas di Bandung atau Jawa Barat lah intinya gitu. Nah itu kita mau angkat juga sih. Selain harganya terjangkau, suasana cafe yang nyaman jadi nilai plus bagi para penghunjung. Sebenarnya awal diajak sama teman, terus kebetulan juga gak terlalu jauh dari rumah. Terus sebenarnya udah sering dengar juga tentang Jabar Rano Cafe. Dan katanya dari teman-teman juga, eh rekomendasinya juga enak-enak kayak gitu. Waktu pertama kali nyoba, enak beneran. Iya, cepat dimakan kapanpun gitu. Iya, cocok sarapan bisa atau siang juga bisa. Kapan aja bisa. Aneka makanan serta minuman di cafe ini dibanderon mulai dari harga 20 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Untuk hidangan sarapan tersedia mulai pukul 6 pagi hingga 11 siap. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat